Ada sesuatu yang penting yang ingin ku beritahu pada untuk kau datanglah ke hotel untuk menjemputku. Sayang, kita sudah bersama selama tujuh tahun. Ada beberapa hal yang seharusnya sudah terjadi. Hal apa? Menurutmu, tentu saja hal yang harus terjadi di antara pasangan suami istri. Bukankah seharusnya menunggu sampai kita menikah? Aku tidak bisa menunggunya, sayang. Kau berikan pada aku saja. Aku akan pergi mandi dulu. Baik. Tunggu aku. Sayang, aku ingin mandi bersama. Jika kau tidak bicara, aku anggap kau setuju. Aku pergi mengambil kunci. Halo, Pak Man. Aku dan Risa sekarang. Ada di hotel TN kamar 3206. Kamu kembali dan bawa aku pergi, oke? Masalah kalian berdua. Aku tidak ingin dicampur. Kamu datang atau tidak? Maaf, aku tidak bisa datang. Aku ada rapat. Kamu sungguh rela aku disentuh oleh Risa. Tidak ada rapat. 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 Eh, kenapa belum mandi? Tiga, dua, satu. Halo? Apakah Angelika ada di sana? Kau mencari Angelika, Paman? Bagaimana kau tahu dia ada di sini? Dia adalah tunanganku. Aku terpikir bisa menemukannya. Bukankah sangat wajar menelponmu. Oh, kalau begitu ada urusan apa Paman mencari Angelika? Ada projek di kota Bandung yang harus diurus. Kau kirimkan alamatnya padaku. Aku akan menyebut cek bandara setengah jam lagi. Sekarang? Apakah ada masalah? Oh, tidak. Pekerjaan kalian lebih penting. Pamanku ini sungguh penggila kerja. Begitu malah masih harus pergi dinas. Apakah dia sungguh tidak suka wanita? Dia bukan tidak suka wanita. Dia suka wanitamu. Paman, kau ini terlalu cepat. Waktunya terlalu mendesak. Apakah Angelika sudah selesai berberis? Angelika, jaga dirimu saat dinas. Paman, jagalah Angelika. Tenang saja. Aku akan menjaga diri. Sampai jumpa. Bukankah kau bilang tidak datang dan menyuruhku mengatasinya sendiri? Bukankah kau suka bermain yang seru? Paman sungguh lain di mulut, lain di hati. Mulutnya berkata tidak datang, tapi tidak sampai lima menit sudah datang. Kamu jangan-jangan sangat mempedulikanku, tapi tidak berani mengakunya. Pergi kemana? Sudah begitu malam. Pergi ke rumah paman atau ke hati paman saja. Mengapa? Rishal tidak memoskanmu tadi. Ada apa? Paman cemburu. Ayo jalan. Paman, kamu memang menarik. Angelika, aku sudah bilang padamu. Jangan memanggilku paman. Paman. Angelika, kau mendekatiku begini. Sebenarnya hubungan apa yang kau inginkan? Aku tidak salah dengar, kan? Paman ingin memiliki hubungan denganku. Dua bulan lagi, aku akan menikah dengan kemungkinan anda. Hendra, kita tidak akan memiliki hubungan, kan? Dia tidak mungkin marah, kan? Tidak seharusnya. Jika aku sungguh menginginkannya, dia baru marah, kan? Jadi, Angelika, di matamu, aku hanyalah pasangan untuk kesenanganmu saja. Semakin dipikirin, semakin aneh. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa kebetulan ada dinas pada saat itu? Halo, aku ingin bertanya. Apakah Pak Hendra dan asisten Angelika ada dinas menadak kemarin malam? Hah? Kami tidak menerima pemberitahuan kalau Pak Hendra dan asisten Angelika dinas? Kau bilang, tidak ada dinas. Tidak mendengar Pak Hendra dinas? Ada apa? Mengapa persepsionis cendana bilang, kau tidak ada dinas dengan asisten Angelika? Apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Proyek dari Kota Bandung kali ini hanya memintai Angelika dinas sendirian. Mengapa kau harus pergi? Lagipula aku tidak ada kewajiban untuk memberitahu seluruh perusahaan bahwa tunanganku akan dinas. Terisal, kelak juga ada masalah pribadi. Lebih baik kau jangan keperusahaan. Cendana bukan tempat untukmu menyelesaikan masalah pribadi. Aku yang tidak berpikir secara menyeluruh, Pak Man. Maaf. Kau cukup pandai bersembunyi. Lihat ucapan Pak Hendra ini. Bukankah aku juga sibuk dengan tugas perusahaan? Bukankah aku juga ingin bahan mentah dari Jakarta. Dia ingin bertemu dengan Anda. Kenal. Dia sebelumnya adalah eksekutif cendana. Kalau begitu, dia keluar dan mendirikan Violeta? Apakah Anda punya keyakinan untuk mendapatkan bahan mentah itu? Kau beritahu, Revan. Tempat pertemuan didotokan di Jakarta. Secepatnya. Meskipun Violeta tidak bisa dibandingkan dengan cendana, tapi kecepatan perkembangan selama dua tahun ini juga sangat cepat. Bahan asli kali ini sangat penting. Pak Hendra, jangan menyalahkanku tidak mengingat persahabatan lama. Sebagai CEO cendana, aku punya keajiban untuk memberikan yang terbaik pada konsumenku. Siapa yang akan menunang? Kita lihat saja. Asisten yang jelika. Saat kembali konten nanti, ingat untuk mengirimkan proyek bahan mentah ke kota Depok kepada Pak Revan. Menurut kita seharusnya adalah pilihan terbaik untuk Violeta. Baik. Ini menyuruh Violeta mundur sendiri dari perebutan bahan mentah Jakarta. Lagi pula cepat atau lambat akan kalah. Lebih baik menginginkan bahan mentah di kota Depok. Lebih baik ada daripada tidak. Nanti malam ada perjamuan. Bajumu ini tidak cocok. Ingat untuk ganti. Baju ini tidak cocok. Mengapa kalian ada di sini? Aku adalah asisten Pak Hendra. Keluar bersama untuk dinas sangat wajar. Sebaiknya kakak, mengapa kamu dan tunanganku ada di sini? Apakah juga keluar untuk dinas? Kau... Sayang, aku bisa jelaskan. Masalahnya tidak seperti yang kau lihat. Aku hantar kau kembali ke hotel. Aku masih ada urusan malam ini. Tidak punya waktu untuk mendengarkanmu. Ayo kita pergi Pak Hendra. Mengapa yang jelika begitu dekat dengan pamanmu? Kulihat, pasti ada sesuatu dengan mereka. Semuanya salam. Kalau kau tidak bersikirasi datang ke Jakarta, kita tidak akan ditawan. Terima kasih.